hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys hari ini saya mau menggantikan cool dinamo stater atau bisa biasa disebut dengan arang-arang stater ini dia arang-arang stater ini dinamo punya motor karisma dan sebelum kita membuka dinamonya membongkar dinamonya kita beri tanda dulu agar pas waktu pemasangan tidak keliru itu kelihatan dan tandanya juga ada yang yang dibawah nih tandanya kelihatannya kelihatan oke kita buka hai 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 Oke kita buka mohon deh kelihatan bagian di dalam dinamo ini basah karena oli ini penyebabnya di bagian oli di bagian dinamo tidak bisa menghambat masuknya oli ke bagian dinamo rice belaya ini penyebab dinamo rusak Hai Oke ini sudah dibersihkan dengan bensin jadi Hai mungkin ini selnya udah dipasang kembali jadi dikasih sel tip aja untuk jangka waktu pendeklah jadi besok neo diganti selnya jadi dicari lah sampai dapat kalau enggak ya dinamo bakalan kayak gitu lagi bocor Hai dan ini yang anggilengkar sudah bersih juga lumayan iDon kita lanjut pemasangannya ini jangan lupa dipasang sebab kalau ini tidak dipasang akan menimbulkan konsleting karena ini memutus api ke badan badan itu bisa dibilang massa jadi kalau api sama massa beradu ya konsleting akan menimbulkan api ini juga ini seri agar murah atau ringan di dalam tidak menempel di bagian dinamo ini jangan lupa fiber kalau fiber ini tidak ada ini sebenarnya sebagai alas kulis tater agar tidak menyentuh di bagian badan dinamo disini letak bedanya itu dia karena dinamonya kan ini bukan dinamo asli bukan dinamo udah pernah diganti jadi lubang bautnya itu berbeda ini nanti kita ganti dengan lama agar tidak terjadi teknisi oke perhatikan nanti 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 itu yang itu yang ini sudah dipasang ini sudah tidak tidak terlalu sulit tapi untuk pemula mungkin membutuhkan seseorang yang mungkin sedikit orang kalau tidak ada ya misalkan ada alat yang mencapit atau untuk menahan yang ini kalau ada ini tanpa orang bukan kita masuk karena satu lagi untuk menahan satu lagi untuk menekan satu lagi untuk menekan satu lagi oke sebelum kita memasuk angkarnya terlebih lalu kita beli gomok agar tidak ada suara 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 cekik-cekik biasa sih kalau tidak ada gomok suara cekik-cekik suara cekik suara cekik suara cekik suara cekik tidak padat dia kadang mau lari ke bawah mau lari ke kiri ke kanan jadi kita memerlukan bantuan seperti obing picak yang diruncingkan atau jari-jari yang diruncingkan untuk menahan untuk menahan per dan tangan untuk mendorong arang-arang atau kulus tater agar supaya masuk itu itu sudah masuk jadi kita masukkan lagi angkarnya itu secara hati-hati ya dan sudah masuk oke ingat tanda yang di bawah dan yang di atas jangan sampai terbalik apabila terbalik putaran dinamonya akan terbalik pula jadi tidak bakalan hidup itu motor karena putarannya terbalik oke kita pasang kembali seperti semula nanti kita tes ke motornya apakah hidup atau tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati